Ada orang-orang tertentu yang sebetulnya pintar. Jadi kalau Anda lihat, orang-orang yang berkecimpung di bidang seperti ini, boleh jadi gelarnya banyak. Mungkin bisa, mohon maaf, bisa magister, bisa dokter, bisa profesor, dan sebagainya. Tapi sepanjang itu menjauhkan Anda dari Allah, dan bahkan menjauhkan dari ibadah, ada yang salah di dalamnya. Ilmu-ilmu apa saja yang keliru, yang mungkin kita harus ketahui, sehingga kita tidak terjebak di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudarikum, berbahagia, berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Kita senantiasa bermohon kepada Allah SWT, agar kehidupan kita lebih bermanfaat, mendapatkan limpahan berkah, rahmat, dan tentunya ampunan Allah SWT. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan masih di Surah Al-Baqarah, di ayat 6 sampai dengan ke-7. Di bagian terakhir, serial ke-5, di pembahasan pendalaman. Di ayat ini, makna tafsir secara luasnya sudah kita bahas, kemudian secara bahasannya sudah kita uraikan, dan kita masuk pada bahasan pendalamannya, hal-hal yang menjadikan kita bisa selalu tersambung kepada Allah dan tercegah dari pengaruh setan, yang menjadikan hubungan kita terputus dengan Allah, bahkan sampai terjadi pendengaran tak berfungsi untuk mendapatkan hidayah Allah, penglihatan terhalang untuk bisa meraih petunjuk Allah. Puntemikian, fikiran pun terhambat untuk mencerna segala ayat-ayat yang Allah turunkan untuk membuat kita lebih dekat dengan Allah SWT. Dalam rangka itu, kita masuki sekarang bagian yang ke-5, serial ke-5, pada pembahasan terkait pendalaman surah ke-2, ayat 6 sampai dengan 7. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, kita tentunya bermohon kepada Allah SWT, agar Allah berkenan memberikan kekuatan hidayah pada setiap hamba yang belum bersyahadat sampai dengan detik ini, agar kiranya bisa bersyahadat berislam sebelum ia wafat dan kembali kepada Allah SWT. Pun demikian, semoga Allah melimpahkan segala kemudahan, kelapangan pada kita semua dan mengangkat setiap penyakit, wabah yang saat ini khususnya tengah kita hadapi bersama. Dan kawan-kawan sekalian, pun demikian, kita bermohon semoga kajian kita ini diberikan oleh Allah petunjuk sehingga mudah untuk dibahas, disampaikan, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di Quran Surah 2 Al-Baqarah, ayat 6 sampai dengan 7. Setelah kita uraikan bahwa ada golongan manusia yang kedua, sebagai antitesis, paradoks dari golongan yang pertama, saat golongan pertama diidentifikasi oleh Al-Quran, diurahikan begitu dekat dengan Allah SWT, sehingga hidupnya senantiasa terjaga dalam lindungan Allah dan dijamin mendapatkan kebahagiaan tak terbatas. Antitesis dari golongan ini adalah golongan yang kedua, yang dengan sendirinya menutup dirinya dari Allah SWT, sehingga pancaran-pancaran hidayah yang tadi kita sebutkan, baik peluang datang dari pendengaran, dari penglihatan, ataupun yang dicerna oleh akal sehatnya, tak berfungsi maksimal sehingga keadaannya terputus dari hubungannya kepada Allah SWT. Ini adalah ulah setan yang memanfaatkan lingkungan tempat ia tenggal, memengaruhi lingkungan ini, mengondisikan, membuat sebuah cipta kondisi, sehingga keadaan hamba menjauh bahkan menutup dirinya dari ketersambungan terhadap Allah SWT. Telah kita uraikan bahwa kondisi di lingkungan ini bisa dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Baik yang pertama, telah kita sampaikan berupa harta, dan yang kedua, telah kita uraikan juga berupa tahta, keduanya telah kita isyaratkan, bahkan dari Al-Quran surah ketiga Ali Amran, ayat yang ke-10 itu. Jika di Al-Baqarah, ayat ke-6 dibuka dengan redaksi, pun demikian di Al-Quran surah ketiga Ali Amran, ayat ke-10 dibuka dengan redaksi yang serupa, namun dengan pemaknaan yang berbeda. Sungguh, orang-orang yang menutup diri mereka itu. Dari ketersambungan kepada Allah SWT, akan berpotensi meraih hal yang merugikan, tidak akan bermanfaat. Segala hal yang telah mereka condong kepadanya, baik berupa, Amwal, jama' dari Ketamal, telah kita uraikan, harta benda yang mereka koleksi, sampai investasi waktunya, hanya diarahkan kepada kepentingan dunia saja. Cari dunia lagi, dunia lagi, lupa dengan akhirat. Dan ini diisyaratkan di Al-Quran surah kedua, Al-Baqarah di ayat ke-200 itu. وَمِنَ النَّاسِ مَيَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقُ Ada di antara manusia, yang orientasi hidupnya hanya mencari dunia saja. Bahkan doanya pun kepada Allah, mintanya kepada Tuhan yang ingin dunia, dunia, dunia. Akhirat bagaimana nanti? Dia tidak berfikir nanti akan bagaimana. Karena itu, وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقُ Dia tidak bisa mendapatkan bagian terbaiknya saat kembali kepada Allah di akhirat nanti. Ini faktor pemicunya bisa harta. Ini yang dimanfaatkan oleh setan, dan saya tegaskan kembali. Mungkin sampai saat ini masih dialami. Ingat, rizki telah Allah tetapkan. Jangan sampai kita dikerjai oleh setan, kemudian diarahkan dengan semangat mencari rizki itu, kita lupa dengan pemilik rizki yang telah menyatakan siap untuk memberikan segala kebutuhan kita, bahkan membuat mudah sepanjang kita mau giat beribadah. Baik dalam konteks ritual, sholat kah, baca Qur'an kah, pun demikian, ibadah yang diterjemahkan dalam bentuk ikhtiar, aktivitas sosial kita dalam kehidupan. Ini poinnya. Ini telah kita uraikan. Jadi jangan sampai terjadi, sampai saat ini ada orang mencari pekerjaan, demi pekerjaan, lupa dengan sholat, lupa dengan ibadah, itu kita koreksi. Termasuk besok Jumat. Pun demikian, tahta telah kita juga tuntaskan di pertemuan yang lalu. Kadang-kadang, kedudukan dimanfaatkan oleh setan, jabatan dijadikan oleh setan sebagai salah satu media untuk menjadikan manusia lupa dengan hukum-hukum Allah. Bukan sekedar melanggar, karena demi kedudukan, demi jabatan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, persaingan yang tidak sehat, saling menyingkirkan, menyungkurkan, bukan sekedar itu. Yang melupakan nilai-nilai yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan, bahkan secara universal. Tapi ada diantaranya bahkan lupa dengan Allah sampai memanfaatkan dosa-dosa terbesar yang bahkan diingatkan dengan tegas dalam Al-Quran. Seperti syirik, betapa banyak orang karena ingin meraih jabatan, kedudukan, datang misalnya ke dukun, datang ke paranormal, minta bantuan ini dan itu, dan secara tegas, itu langsung dikecam oleh Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai dosa nomor satu dari bagian dosa-dosa besar yang disebut oleh Nabi SAW sebagai sebuah alimubiqat, ya tujuh yang membinasakan, memberikan mestafa saat di dunia dan menghadirkan kesengsaraan saat pulang menghadap Allah SWT di akhirat. Kita akan bahas bagian yang ketiga, teman-teman sekalian, yaitu pengetahuan ilmu. Ini pun bagian dari potensi yang dijadikan oleh setan alih-alih asas awalnya sebagai media untuk memudahkan kita. Ya, membimbing kita, menuju tahapan-tahapan, rencana-rencana, capaian-capaian, cita-cita yang diinginkan, tapi dibelokan kemudian oleh setan, menjadi bagian tertentu yang tidak kita sadari, dan di akhir kita merasa ternyata sudah jauh dari Allah SWT. Kajian ini akan terfokus pada pembahasan bagaimana ilmu itu satu, dimanfaatkan oleh setan sebagai salah satu media untuk menjauhkan hambanya atau menutup diri dari hubungannya dengan Allah SWT. Ini bagian pertama. Kemudian yang kedua, kita identifikasi dalam Al-Quran. Apa saja di antara ciri-ciri yang diberikan oleh Al-Quran bila kita mendapati terlihat seperti punya dasar keilmuan, terlihat seperti kuat, jadi tampilannya itu kayak punya dalil, punya alasan, punya logika, bahkan gelarnya tinggi, tapi ternyata terindikasi, tercium dari aromanya. Menurut Al-Quran, sesungguhnya ini sedang menjauhkan Anda dari Allah SWT. Bahkan, ada statement nanti yang kita akan turunkan. Sesungguhnya, apa yang sedang Anda dengar, Anda saksikan ini, itu lebih dahsyat daripada godaan setan itu. Lebih berbahaya, ini musuh yang paling nyata. Nanti kita akan turunkan ciri-ciri, ciri-ciri ilmu yang salah. Saya katakan demikian ya. Jadi kita ambil narasi antara soleh dengan salah saja. Itu paling gampang ya. Antara soleh dengan salah. Jadi, persepsinya salah di sini adalah menjauhkan seseorang atau bahkan memutus hubungannya dengan Allah SWT. Kemudian, nanti kita akan lihat juga sisi ilmu yang bahkan terancam. Ya, dalam bahasa Al-Quran untuk bisa menjerumuskan bahkan pelakunya kepada neraka yang paling dalam. Ini langsung ancamannya dengan neraka. Ya. Ini yang paling berbahaya. Kemudian, yang terakhir ini spesifik terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang khususnya terkait dengan dasar-dasar keagamaan. Kamu hanya dibelokkan. dibelokkan menjadi tindakan-tindakan bahkan yang tidak dibenarkan oleh agama. Sehingga menjadi satu ilmu yang paradoks. Ya, ilmu yang berlawanan. Ya. Yang seharusnya meraih hasil positif tapi diarahkan kepada hal yang negatif. Nanti kita akan lihat bagaimana cara-cara kita menghindari itu. Jadi, ini nyata sekarang ini. Ya. Sehingga menjadi isu-isu yang kadang didemungkan menjadi bukan sekedar wacana tapi pembahasan. Ya. Baik di audio visual atau audio visual dan solusinya seperti apa. Kemudian, bahasan yang kedua. Kita akan belajar tentang ilmu yang benar. Ya. Ilmu yang real yang benar dalam persepsi tentunya Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ilmu itu terkait kepentingan syariat. Ya. Ilmu-ilmu pokok yang memberikan bimbingan kepada kita untuk memahami setiap tuntunan agama. Bagaimana cara sholat yang benar. Bagaimana cara bersuci yang benar. Baik itu yang standar wudu ataupun turunan yang lain. Ya. Hadas-hadas membersihkannya seperti apa dan seterusnya. Ya. Kemudian terapannya ada ilmu tentang zakat. Katanya mau zakat gak tahu ilmunya bisa keliru. Ada ilmu tentang infak. Ada ilmu tentang haji. Ada ilmu tentang puasa. Ini konteksnya syariat. Salah cara belajarnya berpotensi keliru cara menunaikan ibadahnya. Itu penting. Kemudian nanti ada ilmu-ilmu yang terkait aspek muamalah. Ya. Sifatnya umum universal alabi ya. Terkait dengan aktivitas sosial manusia di muka bumi. Ya. Ini isyaratnya seperti apa bagaimana cara menekuninya dan bagaimana cara menjaga sekalipun fokus kepada syariat ataupun sosial yang sering disebut ilmu umum itu. Ya kan. Semua tetap menjadikan terhubung diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa dapati misalnya dokter belajar tentang medis tapi rajin juga ibadahnya rajin tahajudnya. Ya kan. Bahkan kita berharap ada dokter hafal al-Quran. Ya. Ada perawat hafal al-Quran nakis hafal al-Quran bidan hafal al-Quran kemudian juga ada yang di pengusaha hafal al-Quran arsitek hafal al-Quran itu Masya Allah. Ya bagaimana walaupun passion yang dipilih adalah pengabdian terhadap nilai-nilai universal tapi bagaimana menjadikan itu sebagai ibadah kepada Allah. Itu poinnya. Ya. Ini akan coba kita uraikan dan kita akan kemas ini jadi nuansa pembelajaran yang bersumber pada isyarat-isyarat al-Quran. Jika ini kita alami secara nyata dan kita berada di jalur yang benar maka pertahankan dan ambil pedoman itu supaya tetap menjadi pijakan kita sampai kita wafat dan berpulang kepada Allah dengan nilai-nilai yang terbaik tidak melunturkan nilai dimana kita berpijak dalam konteks di Indonesia kita cintai bangsa kita kita dekati kemudian dengan baik kita makmurkan dengan mulia dan niatkan sebagai ibadah sehingga pulang punya nilai di hadapan Allah hanya jika kemudian isyarat-isyarat yang ditampilkan ternyata juga kita alami hanya dalam konteks yang negatifnya kata Quran jangan lakukan ini ternyata anda terjebak di situ kata Quran jangan kerjakan ini ternyata anda sedang ada di situ maka sesungguhnya ini adalah bagian dari hidayah Allah yang dengan sifat rahmannya sayangnya kepada kita ingin menyentuh kita untuk kembali ayo cepat balik tapi di titik itu pun pasti akan ada setan yang memengaruhi karena itu adalah pertarungan abadi kita sampai kita wafat masih ingat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam sampai diturunkan bertugas di bumi sampai kemudian setan pun saat itu membuat sebuah proposal menyampaikan kepada Allah dan dia berkomitmen dengan janjinya seperti saya sampaikan di Quran surah keempat An-Nisa itu dari ayat 117 118 119 dia sampai berkata kepada Allah dia lantas berkata aku akan mengambil bagian tertentu yang aku akan kuasai aku coba pengaruhi supaya menjadikan hamba-hambamu ya Allah terjauh darimu bagian tertentu itu itu yang disebut dengan nafsu nama lainnya fujur dan sisi lainnya adalah takwa takwa membisikkan pada kebaikan diisi oleh malaikat didorong pada yang baik-baik sedangkan fujur kadang-kadang dimanfaatkan oleh setan menjadi buah nafsu yang mendorong pada keburukan itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-12 ayat ke-53 kita tidak bisa menjadikan diri kita suci sepenuhnya kenapa? karena ada potensi nafsu dan nafsu itu cenderung mengarahkan yang membisikkan kepada nilai-nilai keburukan siapa yang mendorong bisikkan itu? setan yang seharusnya nafsu menjadi katalis sifat-sifat mulia di takwa ada jujur di takwa ada bohong di fujur bohong diciptakan bukan ingin menjadikan kita pembohong tapi supaya melatih supaya takwanya jujurnya itu muncul kenapa ada marah supaya sabarnya muncul sebab gak mungkin tiba-tiba sabar kalau gak ada sifat marah jadi asalnya katalis cuma kalau setan mendorong itu gak pernah kita latih takwanya dan didorong oleh setan sifat fujurnya ini yang menjadikan kehidupan manusia menjadi buruk karena cenderung mengikuti kata nafsunya ini poinnya nah karena itu ketika nanti ada ajaran-ajaran yang disampaikan pembahasan-pembahasan yang kita uraikan ternyata anda sedang terjebak pada nilai yang kurang bagus maka disitu kita harus kuat bertarung dengan setan jangan diikuti jangan sampai tiba-tiba oh ini ustad ini begini ini begini itu artinya sedang dikuasai oleh setan dan kita pun akan mencoba sebaik mungkin untuk menyampaikan apa yang kira-kira Quran sampaikan kepada kita sehingga bisa mengambil sikap yang terbaik dan insya Allah kita terbuka kita objektif jadi jangan takut karena ada sebagian teman-teman ketika kita membahas hal-hal tertentu bersinggungan dengan apa yang mereka kerjakan tidak nyaman bukan memilih kembali tapi bahkan mencoba untuk mengganggu mencoba untuk membuat macet baik tayangannya dibikin jam dikurangi ini dan itu bagi kita tidak berpengaruh yang penting apa yang kita sampaikan telah tuntas dan ringan hisab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ingat keikhlasan itu penting kami pun berdakwah bukan untuk mencari subscriber kami berdakwah bukan untuk mencari satu hal tertentu dari dunia namun kita mencoba menyampaikan apa yang telah Allah titipkan sehingga saat pulang semua kita punya potensi menjadi baik dan tidak ada hamba di muka bumi ini yang tidak punya peluang menjadi baik tinggal kita memilihnya baik kalau sudah siap mari kita akan mulai teman-teman sekalian izin ya kenapa saya sampaikan itu karena beberapa edisi yang pernah kita sampaikan kalau sedikit banyak ada hal-hal yang bersinggungan dengan profesi tertentu bagian tertentu itu kami lihat ada kemacetan di tayangan kami sampai youtube-nya minta maaf datanya terganggu dan itu berulang-ulang beberapa kali terjadi tapi bagi kami tidak ada masalah yang penting itu bisa diputar kembali atau bisa lihat dan saksikan kembali dan semoga Allah meribai baik mari kita mulai ini apa dasarnya bahwa ilmu itu bisa menjadi bagian yang dimanfaatkan oleh setan untuk menjauhkan manusia bahkan menutup dirinya dari ketersambungan dengan Allah sehingga tanpa sadar dia diikuti atau bahkan mengikuti setan diikuti atau bahkan mengikuti setan kita lihat informasi yang disampaikan oleh Allah dan ini pasti valid karena Allah yang menciptakan kita sebuah informasinya pasti valid di dalam Al-Quran surah ketujuh ya teman-teman yang meminta didetilkan surah Al-A'raf surah Al-A'raf kemudian di ayat seratus tujuh puluh lima ini bisa diteruskan sampai dengan ayat seratus tujuh puluh enam ya ya kita fokus di ayat seratus tujuh puluh dulu Muhammad SAW bacakan kepada mereka kisahkan sampaikan tentang kisah orang-orang yang kami berikan pengetahuan kepada mereka ya jadi ayat disini bisa terjemahkan dengan pengetahuan ya coba sayang ya tiba mereka memalingkan pengetahuan itu bertaling dari jalan yang benar itu alih-alih menggunakan pengetahuan itu pada tempat yang benar pada tempat yang bisa bahkan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT tertiba kemudian dia bergeser ilmunya dipakai pada sesuatu yang bertentangan bahkan dengan hukum-hukum Allah SWT maka dimanfaatkanlah keadaan itu oleh setan diikuti bahkan dikuasai oleh setan maka jadilah orang ini pemilik pengetahuan tadi menjadi tersesat bahkan dengan ilmunya Allah Akbar jadi ada ilmu yang ketika dipelajari sudah dapat ilmunya bukan membimbing ia pada sebuah nilai kebenaran yang dibenarkan bahkan secara universal tapi sayangnya bahkan itu menjadi jalan bagi dia untuk menjauh dari Allah dan bahkan ditunggangi oleh setan sehingga tertutup hubungannya dan terputus korelasinya dengan Allah SWT ini isyarat yang disampaikan pertama bahwa ada jenis pengetahuan yang potensial sekali bisa dikuasai dimanfaatkan oleh setan sehingga bergeser dari triknya padahal awalnya kata Allah kalau dia bisa gunakan di ayat 176 kalau dia bisa gunakan ilmu itu dengan benar kami akan angkat derajatnya Allahu Akbar kami berikan segala nilai tertinggi apresiasi di bumi dan penghargaan terbaik saat di akhirat cuma sayang Allah Akbar redaksinya ini sampai beberapa mufasir menyebut bahwa ini ayat paling keras kepada para ulama juga kepada para pemilik pengetahuan yang Allah titipkan yang membelokkan nilai-nilai kebaikan dari pengetahuan itu pada nilai-nilai yang salah ya cuma sayang kata Allah alih-alih dia memilih derajat terbaik predikat terbaik di akhirat tapi dia menukar semua itu demi kepentingan dunia yang sementara ini dasar pembahasan kita sekarang kita ambil contoh ya baik yuk kita lihat ciri-ciri diantara ilmu-ilmu yang salah itu seperti apa gambarannya sehingga mendapat pengaruh dari setan nanti ada yang sifatnya umum ya teman-teman sekalian ada yang sifatnya spesifik nanti khusus terkait dengan nilai-nilai keagamaan contoh kita lihat misalnya diantara ilmu-ilmu yang keliru itu Quran surah kedua ya kita lihat Al-Baqarah Al-Baqarah di ayat 204 sampai dengan kita ambil 206 ya ini sudah terkombinasikan dengan kemampuan retorika yang bagus kalau bicara bahasanya menarik retorikanya yang cantik cuma arahnya salah di ilmunya didukung oleh cara bicara yang benar artinya tertata cara bicaranya tertata bagus menarik rapi cuma yang diajak pada jalan yang salah bagaimana Allah berfirman Allah dan diantara sekian sekian manusia anda akan debati ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik retorikanya cantik seperti kelihatan orang benar bahkan ada diantara mereka yang membawa dalil ayat-ayat bisa ayat bisa hadith bahkan ada bersumpah atas nama Allah bahkan ada yang bersumpah bawa nama Allah tapi ujungnya sungguh mereka musuh yang paling berbahaya sungguh ini penyimpangan yang paling nyata prakteknya apa? coba sekarang cek kalau kita mau lihat misalnya teman-teman sekalian betapa banyak sekarang kita dapati orang-orang dalam konteks kehidupan yang luas dulu ya umum dulu saya mau tarik dulu misalnya ke dunia yang sifatnya umum baru nanti ke ayat-ayat tentang agama tentang petunjuk dan sebagainya betapa banyak orang menggunakan kata-katanya supaya orang merayu ikut A ikut B ikut C tapi ternyata diarahkan pada jalan yang tidak benar awas hati-hati ada yang sifatnya produk keduniaan ayo ikut ini ayo ikut itu tapi ternyata tidak seperti yang digambarkan hati-hati ya sales marketing marketing-marketing syariah ada kan? kadang-kadang bawa ayat kadang-kadang bawa hadith kualitasnya sama atau tidak marketing-marketing umum yang menawarkan banyak hal kata-katanya cantik kretorikanya bagus barangnya benar atau tidak ya dan yang paling bahaya kalau ini sudah masuk ke pemahaman ya bawa ayat potong hadith potong ayat dialihkan maknanya sehingga melahirkan pemahaman-pemahaman yang keliru sampai ada statement yang sangat mengguncang ya pernah dengar dulu ada musim-musim sampai sekarang mungkin masih ada ya aliran yang liberal gitu kan kemudian ada yang aliran pluralism gitu kan pluralisme itu ya ada yang plural ada yang liberal ya termasuk juga bagian yang sekuler memisahkan agama dengan kepentingan dunia sampai puncaknya mengatakan semua agama itu sama menuju pada Tuhan yang sama cuma caranya beda-beda terus diambil ayat dipotong-potong ya ini ayatnya tapi ayatnya gak pernah disambungkan ayatnya gak pernah disatukan ayat A dipakai untuk B ayat B dipakai untuk C dan seterusnya seterusnya nah ini bagian-bagian tertentu yang disinyalir oleh Al-Quran ada orang-orang tertentu yang sebetulnya pintar jadi kalau Anda lihat ya orang-orang yang berkecimpung di bidang seperti ini boleh jadi gelarnya banyak mungkin bisa mohon maaf ya bisa magister bisa dokter bisa profesor dan sebagainya tapi sepanjang itu menjauhkan Anda dari Allah dan bahkan menjauhkan dari ibadah ada yang salah di dalamnya bersamaan dengan suara adhan berkumandang kita berhenti sejenak nanti kita akan sambungkan untuk mengidentifikasi kembali ilmu-ilmu apa saja yang keliru yang mungkin kita harus ketahui sehingga kita tidak terjebak di dalamnya setelah menunaikan sholat isya berjawa saudara-saudariku berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution dan ini adalah lanjutan dari kajian yang telah kita uraikan sebelum menunaikan sholat isya berjawa untuk itu kita berdoa kepada Allah SWT semoga sholat isya khusus yang telah kita tunaikan beserta rangkaian seluruh ibadah sunnahnya diterima oleh Allah SWT pun demikian seperti biasa kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang di daerah tertentu atau bahkan di belahan dunia yang tersambung dengan kajian ini kita juga bermohon pada Allah bila belum masuk waktu salat apakah itu insyaanya maghribnya atau bahkan asar sebelumnya diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah dengan khusyul tenang nyaman dan berkah insya Allah baik mohon izin kita lanjutkan kembali apa yang telah kita uraikan bahwa ada bagian ketiga selain harta dan juga tahta bagian ketiga berupa ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan potensial oleh setan untuk menjauhkan pemiliknya dari Allah SWT bahkan berpotensi menutup hubungannya dengan Allah dan melakukan pelanggaran-pelanggaran dari nilai-nilai norma dan ketentuan hukum yang telah Allah tetapkan baik dalam konteks kehidupan universal saat di dunia atau bahkan dalam konteks ketentuan syariat secara spesifik dalam hal ini diisyaratkan tadi telah kita uraikan di Quran serah ketujuh al-A'raf di ayat 175 Allah memperintahkan kepada Rasulullah untuk mengisahkan membacakan memahamkan kepada umat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam tentang kisah orang-orang yang diberikan oleh Allah anugerah pengetahuan hanya sayang dia bergeser dari track yang benar lantas dikuasai oleh setan diikuti diarahkan sehingga dengan itu dia menjadi golongan yang tersesat padahal kata Allah ada potensi di ayat 176 kalau dia benar mau ikuti ilmu yang benar itu maka akan terangkat derajatnya dia akan mulia di dunia dan tentunya akan sangat bahagia saat kembali kepada Allah di akhirat hanya sayang ini kuncinya dia memilih bagian kecil di dunia yang sifatnya sementara saja dari sini kita harus mengerti dan mengetahui mengidentifikasi apa ciri-ciri ilmu yang dimaksudkan pengetahuan dimaksud sehingga kita bisa menghindari dan tidak terjebak di dalamnya tadi telah kita pelajari bagian pertama ciri dimaksud di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-204 sampai dengan 206 itu saya bacakan tadi dan memberikan satu sketsa yang umum untuk mempercepat karena tadi kita akan menjelang ke Isya Allah berfirman di Quran surah kedua surah Al-Baqarah ini yang saya tuliskan di Musaf Standar paling kiri agak sedikit ke atas dari ayat 204 Allah berfirman dan di antara sebagian manusia di antara sementara manusia itu ada yang begitu kata-katanya retorikanya mengagumkan padamu membuat kita takjum kata-katanya menarik retorikanya begitu cantik bahkan dalam konteks tertentu dia bahkan menghadirkan sumpahnya ya karena Allah ada yang bawa ayat bawa dalil ya hanya untuk meyakinkan engkau akan urusan dunia jadi ini konteksnya filhayatid dunia ya untuk membawa anda larut dalam kehidupan dunia sampai anda lupa dengan akhirat anda lupa dengan hukum Allah anda lupa dengan hukum universal yang telah letakkan di buka bumi ternyata anda melanggar itu tanpa anda sadari kalau ditemukan yang seperti itu yakini itu yang paling berbahaya itu musuh yang paling nyata ya di ayat 205 ini kuncinya dimanapun dia berpetualang membawa bakat itu membawa retorika itu membawa pengetahuan itu dia selalu membawa kerusakan bikin onar ya nah ini kita bisa tarik nih ya disitu yang dicontohkan berupa aset karena dulu kan gak ada seperti sekarang gedung-gedung kemudian wah interiornya eksteriornya fasilitas-fasilitas umum yang sekarang bisa kita dapati ya pekerjaan-pekerjaan kekinian ada yang milenial dan seterusnya dulu kan yang ada aset itu tanaman ya kan perkebunan segala rupa makanya dicontohkan oleh Al-Quran itu dengan aset konteks yang lalu sebagai contoh untuk memberikan gambaran di masa depan dengan esensi yang serupa aset-aset hal yang berharga jadi kalau mereka kemana pun itu merusak ya hearth ya hearth itu bisa sawah bisa ladang bisa kebun ya jadi kalau kita tarik sekarang ke konteks kekinian perdaganganmu kebutuhan pangannya gitu kan hal-hal yang penting yang bisa kamu miliki jadi ada orang-orang tertentu yang pola hidupnya merusak ya dia punya ilmu dibawa beraktifitas ada yang skala universal dalam konteks kehidupan dunia pintar tapi kepintarannya dipakai untuk korupsi ada kan seperti itu ya kalau gak pintar gak mungkin korupsi ya ngatur-ngatur kok kodonya ini kodonya itu kadang sebut ini kadang sebut itu yang digunakan begini waktunya sekian kalau gak pintar mustahil kalau gak punya ilmu mustahil orang mau nyuri motornya perlu ilmunya kok orang mau nyuri yang kecil-kecil perlu ilmunya pencuri ayam tahu kapan harus nyuri kapan tidak mencuri pencuri kerbau kapan harus tahu kapan menggiring bagaimana membekapnya bagaimana supaya gak bunyi sampai dipakai pada yang salah dalam konteks kehidupan yang lebih luas ya ini bisa menjangkiti semua aspek kehidupan anda bekerja di mana ya di bank kah ya di pajak kah biaya cukai kah di imigrasi kah di militer kah di macam-macam kah di usaha umum kah ya di perusahaan kah bagian swasta kah dagang kah ustad kah semua tidak luput dari pemantauan setan tidak luput dari pengawasan setan kalau ada peluang sekecil apapun dibelokkan belok karena itu hati-hati ketika ada kecurangan kerusakan yang dibisikkan ke dalam hati kita eh naikin nih dari harga standar eh targetnya begini nih eh kalau bisa mark up anggaran itu artinya anda sedang diikuti oleh setan kembali ke Quran Surah ke-7 ayat 1.75 anda sedang dikuasai ya jika anda bergeser fa'ansalah ha minha fa'atsbahu shaytan fa'ana minal gawin maka jika sedikit saja diikuti itu bisikan-bisikan seperti itu itu langsung ditunggangi oleh setan dan berpotensi anda menjadi bagian yang tersesat nanti dalam kehidupan ya mula-mula dibisikan mula-mula dikasih angan-angan ya karena di Quran Surah ke-4 itu kalau kita teruskan An-Nisa ya dari ayat 116 117 118 119 ya wala udhullannahum wala umanniyannahum dikasih angan-angan tuh disesatkan dikasih angan-angan nanti kalau kamu dapatkan gini kalau kamu korupsi hartanya dapat sekian bahkan dihitung-hitung tuh ya yang kamu korupsi 500 miliar kalau di penjara paling sekian tahun 10 tahun potong remisi potong masa tahanan kamu cuma dapat 4 tahun investasi buat nyogok buat ini ya cuma habis 100 miliar kamu masih dapat 400 miliar sampai ke situnya Johnny ini kebayang ya jadi kalau sudah begitu tuh nah itu paling bahaya itu hancur kehidupan kalau begitu karena semua tata milih kehidupan itu diukur berdasarkan petunjuk-petunjuk setan diatur tuh semua diarahkan pada yang gak benar maka kalau ini pernah terjadi dalam hidup kita ya kemudian bersinggungan dengan itu cepat sadar oh ini loh ada petunjuk dari Allah cepat balik karena gak mungkin ini diinfokan dan sampai ke kita kenapa harus kita yang dengar bukan orang lain karena pasti itu hidayah dari Allah supaya sampai kepada kita menguji benar gak nih pendengarannya ya kalau benar hatinya kemudian berespon jalan ditarik untuk balik lagi kepada yang benar ya pandangan juga demikian pikiran juga demikian tapi kalau masih dikuasai oleh setan nah mulai mulai gak enak mulai macam-macam mulai segala rupa nah itu bisa kemudian kita olah dan kita nilai dari kita sendiri ya termasuk tidak luput dari aspek keagamaan tadi yang saya katakan ada yang orang potong ayat potong hadis potong macam-macam itu kan bawa nilai-nilai keagamaan tapi ditampilkan dengan cara yang salah ya tadi saya katakan ya semua agama benar agama hanya ada di masjid saja agama hanya ada di madis talim saja agama gak ada akhirnya karena gak ada agama di pasar di pasar pada menipu karena gak ada agama di mal di mal pada curang karena gak ada agama di kantor di kantor banyak korupsi karena gak ada agama di kampus di kampus banyak yoki ya kan karena gak ada agama di media sosial banyak bazar ya hal-hal demikian agama itu diperlukan dalam setiap titian langkah kehidupan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki bahkan mata berkedip penting petunjuk agama telinga mendengar penting petunjuk agama sampai ke ujung kaki dan indahnya kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang nilai-nilai agama begitu diapresiasi dan dilindungi oleh negara bahkan negara kita di pasal 29 ayat 1 negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa ya dasarnya lima dasar pokok ya dalam kehidupan berbangsa bernegara Pancasila lima dasar itu pertamanya ketuhanan yang maha esa jaminan kepada penduduknya pasal 2 eh pasal 29 di ayat 2 nya pasal 29 ayat 2 nya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu nah Islam mengatur konteks kehidupan beragama dalam seluruh lingkup kehidupan yang kita jalani secara komprehensif jangankan dalam konteks bekerja baru bangun tidur sudah ada agama di situ mengatur bagaimana cara bangun yang benar mengatur bagaimana cara duduk yang benar mengatur bahkan cara masuk toilet yang benar kaki mana yang dilangkahkan ketika masuk mana ketika keluar doanya apa jadi dalam perkara yang kecil saja agama dibutuh apalagi perkara-perkara yang besar nah inilah keindahan dalam Islam teman-teman sekalian jadi kalau kita benar ngamalkan Quran saja saya yakin kita jadi ahli Quran dengan cara yang benar saja apapun profesinya pasti indah ya gak mungkin ada orang berani korupsi karena di Quran saja udah jangankan korupsi melihat yang salah saja gak boleh katakan pria-pria beriman hanya boleh lihat yang benar saja yang tak benar palingkan maka gak mungkin bisa melihat anggaran yang salah apalagi maaf maka lagi menggerakkan tangannya pada maksiat apalagi melangkahkan kakinya pada hal yang dilarang la yasrikul mu'min kata Nabi tidak mungkin seorang yang beriman itu bisa mencuri ketika dia mau curi itu masih ada iman dalam dirinya artinya iman yang benar akan memberikan sinyal pada dirinya untuk menunjukkan pada arah yang baik-baik karena itu jangan dengarkan kalau ada orang motong-motong ayat motong-motong hadis atau misalnya mengarahkan hadisnya benar hadisnya sahih tapi dipalingkan pemahaman yang keliru dipalingkan pemahaman yang salah yang seperti itu bisa berbahaya ya Quran berkata katakan hanya Allah yang isa mesti punya ilmu untuk menetapkan hanya Allah Tuhan yang isa menurut keyakinan kita umat Islam tiba-tiba datang paham bahwa ayat Quran potong hadis mengatakan semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama cuma caranya beda-beda ya toleransinya kebablasan padahal kita itu membawa konsep toleransi yang paling tinggi dalam kehidupan silahkan cek cuma di Islam gak boleh ganggu orang beragama punya keyakinan lain gak boleh merusak tempat ibadahnya hormati orang yang punya keyakinan cuma di Islam ya anda punya keyakinan silahkan kami punya keyakinan ya kalaupun ingin tahu tentang Islam kami terangkan dan tidak memaksa tidak ada paksaan dalam Islam anda ingin belajar silahkan yakin memeluk Islam Alhamdulillah tidak yakin itu pilihan anda sendiri indah cuma di Islam hargai orang sedang ibadah di tempat ibadahnya silahkan kalau ingin dakwah dari kami kami berikan keterangannya tapi jangan sampai ganggu mereka jangan rusak apalagi sampai menghancurkan tempatnya dan sebagainya larangannya tuntas indah yang tidak dibenarkan macam peradukan ini kok mesti diajak ke tempat diajak ke tempat aneh datang ke tempatnya tapi hatinya mengingkari tidak sama kan antara sikap dengan hati itu jadi persoalan karena itu teman-teman sekalian ini bagian pertama jika anda mendapati seperti tadi ada dorongan-dorongan di hati untuk pribadi atau orang lain mengajak pada yang salah tempat kerja ngajak curang ngajak korupsi ngajak nyogok ngajak macam-macam di kampus ngajak nyontek nah itu sudah salah segera menghindar ya termasuk kalau anda dengar ceramah-ceramah misalnya aneh-aneh itu ngajak yang tidak benar ngajak sesuatu yang menjauh dari Allah ya termasuk ini musim-musim pilkada nih ya ada yang nyaranin ada yang nyaranin sudah ke dukun ini dukun itu nah itu sudah tidak benar taruhannya besar bahkan ada yang paling berbahaya ini yang bahkan oleh Al-Quran diancam dengan neraka oh nerakanya sudah jahadam lagi kalau tidak tobat ya di paling dalamnya lagi apa ini orang yang sengaja mempermainkan ayat-ayat Allah ya ataupun keterangan-keterangan Rasulullah SAW untuk mencari dunia yang kecil menurunkan status akhirat yang tinggi membawa ke dalam kepentingan dunia yang rendah dan menggunakan ayat-ayat suci untuk kita semua itu yang paling berbahaya ya Quran surah keempat An-Nisa ayat 140 Quran surah keempat An-Nisa ayat 140 nah ini jadi mainan mengolok-ngolok Al-Quran mengolok-ngolok hadis mengolok-ngolok syariat dan sebagainya atau menggunakan untuk kepentingan-kepentingan dunia semata telah tetap ketentuan bagi kalian semua di dalam Al-Quran ya kalau disebutkan Al-Quran itu menunjuk pada susunannya yang rapi ya tak terganggu-gugat sudah spesifik begitu bahkan nanti ada kaedah yang sebelum-sebelumnya pun di kitab sebelumnya ada ketentuan yang sama ya kalau sebelum Al-Quran misalnya ada Injil ada Taurat sebelumnya ada Zabur dan sebagainya kan maka ini adalah bagian hukum yang berlaku abadi sifatnya dulu sampai dengan kini dan sampai dengan akan datang telah tetap ketentuan dalam Al-Quran bahkan di kitab-kitab sebelumnya jika anda mendengar kalimat-kalimat tertentu retorika tertentu penyampaian bahkan bentuknya ceramah pidato dan sebagainya yang mengingkari ayat-ayat Allah satu ingkar terhadap ayat-ayat Allah apa itu jilbab gak usah berjilbab kan sementara ada ayat turun tentang jilbab ya kan apa itu sholat di masjid gak usah ke masjid apa itu sholat gak usah sholat toh sholat juga belum tentu pintar toh sholat juga belum tentu kaya sedangkan ada ayat-ayat Allah meminta kita untuk menunaikan sholat ini spesifik langsung ingkar ingkar Quran ingkar sunnah ya bahkan ada yang terjadi bahkan sampai melecehkan di belahan dunia tertentu ada yang merobek ada yang meludahi ada yang melempar dan motifnya banyak banyak awas sikapnya juga bisa berbeda awas jangan sampai mengambil sikap yang serupa karena motif itu menentukan ya al-hukmu yaduru ma'ilatih di kaedah usul fiqh hukum yang ditetapkan itu akan selalu berkait berkelindan terkait berkelindan dengan ilat sebabnya apa karena itu hukum sebab akibat menentukan terhadap sebuah hukum gak bisa kita hukumi sama kejadian di satu tempat dengan tempat lain bisa berbeda motif berbeda hukum awas ya nanti kita akan lihat misalnya kejadian di negara tertentu ya ada yang kemarin di Denmark misalnya di Sweden di Norwegia sebagian ya ada yang melecehkan bikin kartu nabi yang tidak benar dibuat lagi kemudian ada yang merobek Al-Quran ada yang membakar dan sebagainya apa motif mereka kalau karena ketidaktahuan belum pernah datang informasi dan sebagainya maka terapinya cara hukumnya beda dengan orang yang sudah paham sudah mengerti sengaja menantang melecehkan merendahkan dan sebagainya itu hukumnya bisa berbeda ya kesini dulu sebentar ya atau kalau gak mengingkari sengaja mengolok-kolok mengolok-kolok nah ini hati-hati ya sengaja mengolok-ngolok ngolok-ngolok orang yang perempuan berjilbab misalnya ngolok-ngolok orang yang mulai berubah ngolok-ngolok orang yang mulai mau menghafal Quran ngolok-ngolok orang yang ke masjid mengolok-ngolok ayat-ayat Allah jadi mainan dirubah-rubah kalimatnya dirubah-rubah maknanya dirubah-rubah turunannya sengaja ingin mempermainkan saja ya sengaja ingin membawa nilai agama itu seperti rendah seperti mainan tapi perhatikan apa yang terjadi dengan ini semua respon Al-Quran itu begitu indah begitu indah tidak ada respon radikal tidak ada respon ekstrim tidak ada yang kelas langsung bahasa Quran itu sangat luar biasa apa kata Al-Quran falatakudu ma'ahu ya jadi Quran bukan mengatakan celawis nih bully dia nih ya kan kalau bisa wah udah serangannya enggak ada tuh ya Al-Quran mengatakan sudah falatakudu ma'ahu jangan duduk dengan mereka kucilkan aja tinggalkan aja kalau dia penceramah jangan dengar cerawanya ya kalau dia pidato jangan dengar pidatonya kalau dia nulis buku jangan beli bukunya tinggalkan siarannya jangan tonton segala caranya ya isolasi dia dengan keadaannya pada saat itu indah Quran mengajarkan sesuatu yang tercelah tidak usah dicelah lagi karena mencelah sesuatu yang sudah tercelah itu buang-buang energi akan lebih elegan kalau ditinggalkan saja apa tujuannya sehingga dia merasa dia salah sampai dia sadar dia keliru karena dia ditinggalkan orang ya dia sadar ada yang salah nih dia balik lagi ya dia kembali itulah indahnya Al-Quran indahnya Al-Quran bahkan dalam konteks tertentu pun ya itu keburukan yang muncul yang tanpa kita sadari boleh jadi dia belum tahu atau apa yang terjadi tertentu memberikan efek jerah kepadanya tidak harus dilawan dengan sesuatu yang buruk lagi kadang-kadang hukum tetap berlaku tapi akhlaq itu bisa tampil mulia ya seperti kita berdoa semoga seluruh ustad-ustad ulama-ulama diberikan kesehatan kebaikan ya sahabat kami saudara kami Sheikh Ali Jabir kemarin mengalami satu situasi di Lampung kita sama-sama ketahui dan kita terus mendoakan baik beliau ataupun ulama-ulama yang lain ustad-ustad kaya-kaya yang lain dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi lihatlah akhlaq akhlaq itu indah hukum tetap berlaku tapi akhlaq sangat indah cukup selamatkan dia ya kan jangan sakiti lagi balas ini bagian dari takdir Allah sesuatu yang indah ya tapi hukum tetap berlaku untuk memberikan proses dalam nilai-nilai sehingga tampak keadilan dan tampak juga kemuliaan akhlaq nah itulah apa yang ingin kita saksikan kata Al-Quran kalau ada yang begini jangan sampai mencelai sudah tercelai buang-buang energi tinggalin aja sampai dia sadar hatta yahudhu sampai dia sadar dia pindah kepada aspek yang lain lagi dia gak bicara itu lagi baru sertai kembali kalau anda ikut yang seperti ini ikut seminarnya ikut kajiannya ikut simposiumnya ikut stadium generalnya lama-lama gak seperti mereka nantinya ujungnya gak sholat juga ujungnya ingkar Quran juga anda mahasiswa ikut di kampus kampusnya kampus Islam tapi sering hadirkan seminar yang begini nih menjauhkan anda dari Allah melecehkan Quran menganggap biasa menghalalkan seks bebas ya kan nulis yang aneh-aneh ujung-ujungnya anda ikutan juga dengan mereka ini kalau anda sering sertai yang begini kita yang terjebak di dalamnya ya kalau tidak tobat sampai wafatnya itu terancam kata Allah kami akan penggelamkan di neraka yang paling dasar bersama orang-orang yang ingkar yang memang sengaja berbuat yang seperti itu itu dosanya besar ya menjadikan Quran sebagai mainan hadis sebagai olok-olokan lantas jadikan sebagai bahan diskusi bahan dipublikasikan yang dengan itu mengajak dikampanyekan untuk menjadikan itu sebagai perilaku dalam kehidupan ya LGBT kah itu misalnya yang sekarang sedang warak dipertontonkan dianggap sebagai bagian bagian pembenaran dibawa ayat-ayat itu bagian fitnah kehidupan fitnah dari mana Joni ya apakah mau kalau ibu anda juga begitu ayah anda begitu anda itu bisa lahir karena ada ibu dan bapak kalau bapak saja gak akan ada anda kalau ibu saja gak akan ada anda apakah anda mau juga kemudian anak anda seperti itu kan belum tentu itu bertakwalah kepada Allah SWT kita sayangi saudara-saudara kita semuanya dan kita doakan dan kita arahkan untuk balik lagi tidak perlu dicelak tapi kita dorong untuk berubah doa di tengah malam kita minta ya Allah berikan hidayah kepada petunjuk kita beri ikhtiar itu kan berikan jalan supaya semua punya hak yang sama untuk jadi baik bukan anda saja bukan cuban saya anda kita semua orang punya kesempatan untuk berubah karena itu saya mengajak semuanya jangan dengarkan vonis manusia apakah anda disebut rasyidipis anda disebut pencuri koruptor ini tidak sepanjang masih punya nafas untuk hidup kita bisa merubah jalan hidup kita ke depan dan memohon petunjuk kepada Allah supaya hidup dalam keadaan baik dan wafat dalam keadaan khusul khatiman dan itu peluang di hadapan kita sebelum maut menjemput ya ini poinnya jadi ini teman-teman sekalian dan ada yang paradoks nih ini yang paling bahaya paradoks ini ya langsung salah langsung melanggar hukum baik sifatnya dosa-dosa besar ya seperti ilmu dipakai nih zikir tapi zikirnya dipakai untuk cirik misalnya ya ngajarin zikir tapi dengan zikir itu gak usah sholat lagi ini ada nih ya hadir tu shiikh kaya naji Hashim ya al-ash'ari Hashim bin Ash'ari pendiri nahratul ulema 31 Januari 1926 kita selalu berdilai yang baik mendoakan ya menyayangi dan membawa nilai-nilai kebaikannya untuk kita sebarkan baik ya beliau menulis 19 kitab diantaranya kitab keduanya ada risalah ahlu sunnah wal jamaah ya ada yang menarik diantara paparan beliau yang menguraikan ada aliran-aliran menyimpang paham-paham menyimpang yang hadir di tengah Jawa beliau berikan gambaran wa minhumul abahiyuna dan diantara itu ada aliran abahiyun siapa mereka ha gambarannya seperti benar ya berfikir kata beliau tuh ya tapi caranya keliru sampai menyimpulkan wa safa kalbuhu ya merasa dirinya sudah bersih dan tidak berlaku bagi mereka perintah dan larangan lagi ya perintah sholat gak berlaku karena sudah merasa dekat dengan Allah ya anda kan sholat supaya dekat dengan Allah saya sudah dekat dengan Allah jadi untuk apa sholat lagi nah itu jadi zikirnya salah kemudian terjadi konslet dalam imannya dan gangguan di otaknya ya dan itu tampak jadi kelihatannya seperti zikir seperti benar ya sehingga beliau simpulkan zikir yang menyalahi syariat itu keliru sholat itu syariat zakat itu syariat anda diajarin zikir baca-baca cuma dari situ anda kemudian meninggalkan sholat itu zikir yang salah kata beliau makanya awas kalau anda menemukan nih tampilannya bagus kadang pakai jubah ya kemudian pakai sorban misalnya lebih lebar daripada batman kadang-kadang sekarang tuh aneh-aneh dukun dipakain pakai nkiahi ntar besok ya pakai helm pakai helm juga gitu kan jadi jadi kita mesti lihat jangan dilihat penampilannya saja gitu kan kita lihat nih apa nih materi yang disampaikannya ajarannya apa kalau tiba-tiba anda datang dikasih bacaan-bacaan tertentu lalu tiba waktu sholat masih aja begitu anda katakan Pak G ini sudah waktu sholat apa kita gak sholat dulu adek masih belajar kalau bapak yang itu fisiknya disini rohnya sedang sholat wah itu tinggalin aja jauh itu yang seperti itu jauh kata beliau kata Syekh Asim bin Asyari itu menyimpang ya itu menyimpang sesuatu aliran yang menyimpang sesuatu yang sesat dan menyesatkan tinggalkan paradoks anda dibawa tampilan bagus seperti benar tapi kemudian dibawa arahan-arahan bapak kalau mau menang pilkada ini lakukan ini Pak lakukan ini Pak nanti bapak sholat Pak sholatnya ngadap ke pohon Pak orang sholat ngadap kiblat anda disuruh ngadap pohon disolat di kuburan Pak jangan lupa bawa teh Pak teh teh nanti bawa ini Pak ya ini lurus Pak searah keris orang lurus ke kiblat diarahkan ke mana-mana tapi penampilannya seperti penampilan orang benar di paradoks ya yang dipakai ayat-ayat yang dipakai hadis-hadis hadisnya kadang benar sahih tapi ditempatkan di tempat yang salah ini yang bahaya ya bukan itu peruntukannya dan ini juga hati-hati nih saya sering lihat broadcast tadi pagi saya lihat ada orang ngutip surah Al-Azab surah ke-33 wah ini corona ada di Al-Quran dalilnya ayat Al-Quran waqarna fi buyuti kunna ya waqarna fi buyuti kunna disebut corona Allah itu bukan cocok lagi ada sesuatu yang salah disitu itu terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang hadir di jahiliya ada perempuan-perempuan jahiliya itu kadang-kadang buat menarik perhatian itu suka keluar supaya terlihat pakai parfum yang menyengat supaya kelihatan pakai perhiasan-perhiasan bunyi kalau jalan kicik-kicik supaya pengen kelihatan dari orang nampak bawa pada maksiat nah maka turun ayat itu mengatakan istri-istri Nabi jangan seperti itu mesti beda tampil lebih elegan punya wibawa punya marwah menetap di rumah kalau ada hal-hal yang tidak penting tidak perlu keluar ini kan ya di rumah kerjakan yang baik-baik lakukan segala hal yang mungkin bermanfaat kecuali ada yang penting-penting silahkan keluar itu pun dengan izin-izin tertentu ayatnya ke situ jadi waqarna bukan waqorona paham ya ini karena menyebar di broadcast saya harus luluskan dan korona pun di Arab tidak pakai kof pakai kaf koruna itu serapan jelas ya jadi ini penting nih ini juga awas cocok logi otak atik tik tok sekali diketik jadi kena ketok itu repot ilmu-ilmu begitu tolong dijauhkan termasuk yang ekstrim yang radikal beneran bukan yang hafid bukan yang good looking yang benar-benar radikal yang benar-benar ekstrim seperti apa ngajak ngaji tapi ujung-ujungnya itu togut tembak itu bom tusuk itu yang bahaya tapi brand washnya pakai ayat itu masuk pada golongan orang-orang yang kadang-kadang lemah itu bahaya selama ini jarang dekat jarang pernah ngaji apalagi situasi covid begini orang sedang kadang-kadang turun dalam posisi yang sedang pengen cari ketenangan tiba-tiba masuk awalnya bagus awas hati-hati kalau dapat indikasi yang begini ini berbahaya nih ada yang ngajak sholat misalnya dulu terus tiba-tiba bawa ceramah dikasih ketenangan ingat akhirat kita kapan aja bisa mati cari amalan yang paling bagus tembak bom ini bom itu dan sebagainya itu tinggalkan kalau memang kita mendapatkan israt-israt demikian jauhi jauhi dan bandingkan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain kia-kia lain makanya saya sering sampaikan jangan sampai terfokus pada hanya 1-2 ustaz saja baik kalau ada yang mengatakan jangan belajar ustaz A jangan belajar ustaz B jangan kesalahan disini aja itu paling bahaya sebab ketika ditemukan kesalahan disitu tidak ada yang bisa mengoreksi dan dianggap semua benar itu bencana dalam kehilangan karena itu bagi anda pun yang ikut kajian kami dengarkan dari ustaz-ustaz lain kemudian komparasikan ambil yang baik-baiknya yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan perintah Al-Qurannya di hadithnya kemudian doakan ustaz-ustaz itu supaya bersatu saling mendoakan bersinergi mengarahkan pada yang baik saya senang nanti kalau ada yang merekomendasikan kalau anda belajar sejarah ke ustaz ini ya berfikir ke ustaz ini ya kurang ke ustaz ini ya itu indah gitu dan itu tradisi di masa lalu begitu dan tidak harus mengatakan jangan belajar pada si fulan ini yang benar saja nah itu bencana itu pun bencana dan semoga saya tidak termasuk yang demikian kalau saya pernah demikian tinggalkan saya dan cari ustaz lain lebih baik ya nah saya ambil contoh begini misal kita ambil Quran surah keempat lagi-lagi Quran surah keempat An-Nisa ya An-Nisa An-Nisa di ayat 93 di Musaf Standar paling kanan di pertengahan contoh begini Allahu Akbar siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pembunuhan terencana dan menghilangkan satu nyawa saja orang beriman maka balasan yang disiapkan untuk orang itu adalah meraka jahannam dijamin kekal di dalamnya Allah murka kepadanya tiga di neraka jahannam kekal di dalamnya Allah murka kepadanya ya kemudian di laknat dia empat dan dijanjikan siksa yang berlipat lima di neraka jahannam kekal dimurkai Allah dilaknat oleh Allah dan tepatkan dengan siksa yang berlipat kalau dia tidak tobat kembali kepada Allah sampai wafatnya demikian saya mau tanya pada Anda dimana insan beriman punya cita-cita maksudnya neraka jahannam dengan lima jaminan tadi kekal gak bisa keluar dilaknat dimurkai oleh Allah bisa dijanjikan siksa yang berlipat ada orang beriman seperti itu makanya mikir-mikir dulu tuh kayak mau nusuk ulama mau nembak ulama Anda tuh jangan berpikir bunuh orang karena diri Anda pun terancam dengan pembunuhan apa Anda gak sadar setiap kita itu akan wafat dalam tanda petik ya tadi ya jangan berpikir tentang wafatnya orang karena diri kita pun akan wafat karena di sekeliling kita ini tinggal nunggu waktu aja gak usah Anda mengambil tugas yang sudah spesifik ditempatkan oleh Allah dengan makhluk tertentu tugas malaikat mau tuh nyambut nyawa Anda gak usah ikut-ikutan Anda mah ibadah aja toh Anda yang berniatuk cabut nyawa pun dicabut juga nyawanya dan statusnya akan beda di hadapan Allah Anda pembunuh orang lain syahid sekarang ada yang coba-coba ngajak Anda dengan ayat bom ini nih datang ke pusat keramaian datang ke pusat kota iya tiba-tiba meledakan diri coba Anda lihat teman-teman tempat itu damai orang beraktifitas tiba-tiba ada yang wafat satu aja orang beriman Allah gak pernah katakan yang imannya kuat lemah atau biasa sepanjang dia beriman wafat mana kajahan nam Anda karena itu sekali lagi jangan main-main kalau ada aliran-aliran ngajak seperti itu udah tinggalkan tuh ya kalau perlu laporkan tuh supaya diketahui ya ini ada yang berbahaya dan sebagainya makanya kita coba sesuaikan saya dulu sering katakan waktu kejadian di jalan Tamrin kalau gak salah itu kan luar meledak itu saya ditanya Ustaz apakah bom di jalan Tamrin itu masuk jihad visabilillah saya berkali-kali bilang jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah bukan di jalan Tamrin jadi itu yang yang coba kita nanti perhatikan jadi teman-teman sekalian ada setan yang juga berusaha menunggangi pengetahuan sehingga diarahkan pada konteks yang tidak benar baik sifatnya universal kehidupan kita penipuan curangan ya perampokan korupsi kolusi dan sebagainya itu pokoknya yang salah-salah karena itu di Quran itu selalu banyak ayat mengarahkan tubuh kita bersikap dengan benar jangan mencuri jangan berzina jangan lakukan ini jangan lakukan itu jangan 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 apa diantara manfaatnya supaya kita terbebas dari perangkap setan menjauh dari situ itu ada setannya itu kalau dalam bahasa bebasnya seperti itu kemudian ada juga bagian tertentu yang itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dengan membawa nama-nama agama seperti tadi kemusyikan yang saya contohkan tadi zikir-zikir yang tidak benar yang menjauhkan diri dari syariat dan seterusnya serta ajaran-ajaran yang bahkan bisa melahirkan sikap ekstrim dan tidak mungkin itu dilakukan oleh orang-orang yang benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah perbuatan ini itu nanti akan menyebabkan seorang itu jauh dari Allah karena kalau tidak percaya silakan ya orang yang sering kedukun ke paramormal ya itu pasti diajak ke masjid susah sholatnya gak benar itu pasti itu karena itu tutup pintu-pintu itu gak percaya silakan kebanyakan korupsi gak enak ibadah silakan kalau gak gak percaya silakan keanehan memang muncul saat korupsi gak sadar begitu diperiksa pakai jilbab pakai peci pakai tasbi tapi apakah nyaman dengan itu belum tentu kadang cuma pakai aksesoris saja ketika agama jadi solekan saja itu yang paling berbahaya jadi saya katakan orang yang terlalu mendekat kepada yang haram maka yang halalnya akan sulit berkembang karena sudah otomatis baik memunculkan kebaikan buruk memunculkan keburukan keduanya tidak pernah bertemu kalau orang baik maka yang buruknya akan turun kalau orang buruk yang baiknya akan turun ya makanya jarang ada orang korupsi misalnya hartanya sekian mau nyumbang untuk pesantren nyumbang untuk perbaikan madrasa mustahil tuh paling-paling keluar kecil karena dia merasa itu yang paling halal silahkan cek apalagi di bawah untuk ibadah kecuali kalau hatinya sudah mati mau dipakai itu pun untuk mencitrakan diri saja supaya kelihatan bagus dan sebagainya itu yang paling juga mesti kita koreksi tapi tetap itu pun sepanjang hidup dia punya hak untuk berubah jadi baik dan punya hak dari kita untuk kita doakan bukan untuk kita sibuk mencelah jadi ini kalimat-kalimat yang penting untuk mengingatkan bukan menunjuk pada satu dua aspek tertentu karena ketika satu tunjuk orang empat kebelakang pada diri saya kita semua ini poin yang pertama teman-teman sekalian nah sekarang kalau kita sudah paham perangkatnya jebakannya maka harus punya solusi kita gak bisa mengatakan jauhi ini jangan kerjakan ini solusinya apa? apa ciri yang benarnya? kita gak bisa katakan eh masyarakat jangan kerjakan ini terus mereka tanya solusinya apa? kami butuh ini kami butuh itu pun demikian dengan ilmu pun seperti itu ketika anda mengatakan misalnya ini jangan lakukan nih ini setan tunggangi ini maka Al-Quran begitu elegan mengatakan ketika ini setan tunggangi maka ada jalur lain yang bisa kita manfaatkan yaitu ilmu yang benar ilmu yang hak semua kebenaran yang mutlak itu datang dari Allah dan jangan kamu ragukan ketika kebenaran mutlak datang dari Allah maka Allah memberikan sinyal-sinyal kepada kita apa nilai-nilai kebenaran dari yang sifatnya mutlak itu yang bisa membimbing kita pada nilai kebaikan ini berlaku untuk semua termasuk yang tergabung saat ini saya tadi melihat ada yang dari Singapura dari Malaysia dari UIA ada juga yang dari Eropa tergabung tidak ada batas sepanjang yang memberikan informasi adalah Allah SWT sekarang kita lihat teman-teman ya kita agak cepat saya mohon izin saya hapus jenak ya baik Bismillah saya terlampau cepat menguraikannya mudah-mudahan cukup ya Bismillah baik kita belajar sedikit dulu ya ini satu hal yang sangat penting ilmu itu adalah bagian perangkat hidup kita yang memang disiapkan langsung oleh Allah SWT bukan sekedar menjadikan kehidupan kita di dunia menjadi mudah dan cepat mencapai satu tujuan tapi juga untuk membuat kualitas ibadah kita kepada Allah menjadi meningkat karena itulah bakal pertama yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika ditugaskan jadi khalifah untuk turun ke bumi memakmurkannya maka bekal yang diberikan pertama kali adalah pengetahuan bukan harta bukan tahta tapi pengetahuan Quran surah kedua Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 31 ya paling kiri agak sedikit ke atas di Musaf Standar perhatikan baik-baik sejak Adam tercipta dan diinformasikan pada penghuni langit pada saat itu ya sekitarannya bahwa beliau akan ditugaskan di bumi sebagai khalifah pemakmur bumi wa'itha qala rabbuka lil bala'ikati inni ja'ilun fil ordi khalifah paling menarik bahwa Adam pun diberikan bekal oleh Allah untuk mendukung misinya di bumi itu apa bekal ya wa'allama adamal asma'ah kullahan maka Allah mengajarkan kepada Adam memberikan ilmu alama itu dasarnya kan dari ilmu alama yu'allimu ta'liman kan itu sudah dapat tambahan tashdid ya tadu'if dari kata alima yu'allimu ditambah alama yu'allimu jadi kalau alima tau ya'alim mengetahui alim maha mengetahui ya'allama mengajarkan pengetahuan yang diketahui itu ya wa'allama adamal asma'adama bukan adamu ingat karena mengajarkan Allah nanti damirnya fa'ilnya kembali hua kembali kepada Allah ya dan Allah mengajarkan ya pengetahuan kepada Adam alaihissalam ilmu diajarkan kepada Adam seluruhnya diajarkan semua nama-nama benda seluruhnya ini tafsirannya banyak ini ada yang menyebutkan semua benda-benda di semesta disebutkan ini 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 secara cepat tentunya karena adam punya fitrah kenabian ada yang menyebutkan semua potensi yang dibawa turun ke bumi untuk mendukung misinya sebagai khalifah di bumi ya apa saja diantaranya diantaranya ada bahasa bahkan alimam al-bagawi dalam tafsirnya al-khazin mengatakan ada 700 ribu bahasa diberikan kepada Adam potensi untuk bertani berkembun dan sebagainya inti cepatnya adalah Adam diberikan berbagai potensi pengetahuan yang mendukung tugasnya untuk memakmurkan bumi cepat poinnya nah sekarang perhatikan analisisnya perhatikan analisisnya pertama jadi ilmu ini yang diberikan kepada Adam memang disiapkan oleh Allah untuk bisa memudahkan kita dan mempercepat tujuan mencapai misi hidup di bumi di bumi di bumi di stadion rame tapi sesuatu yang bermanfaat jadi dimanapun anda tinggal di bumi berikan manfaat yang baik kalau bicara yang bermanfaat kalau jadi pejabat yang bermanfaat jadi birokrat yang bermanfaat ya pengajar yang bermanfaat kalau anda jadi rakyat pun bicara yang benar yang bermanfaat nulis yang bermanfaat kalau tak mampu diam siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir yakin akan dihisap untuk bicara saja katakan yang bermanfaat yang baik tak mampu diam dalam konteks memamalkan bumi ini ataupun mencari bekal ibadah karena ibadah pun dasarnya ilmu gak mungkin ibadah tanpa ilmu untuk tawahid saja itu langsung Allah tegas mengatakan mesti punya ilmu Quran surah ke 47 ya Quran surah ke 47 Muhammad di ayat ke 19 Allah mengatakan fa'lam maka ketahuilah itu terdimah standar tapi kalau kita baca dengan balagahnya bahkan dari sudut pandang nahunya misalnya ya ataupun surafnya dari derivasinya fa'lam fil amr tuh maka cepatlah punya pengetahuan cepat punya dasar ilmu yang kuat ya anahu untuk menetapkan la ilaha illallah bahwa tiada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah mesti punya ilmu sebab kalau punya ilmu nanti mengakar keyakinan itu dalam jiwa terikat sesuatu yang terikat disebut dengan akidah akarnya kata akad akadayakadu ya sifatnya disebut akidah ya makanya pernikahan itu saat menikah kenapa disebut akadikah karena diharapkan janji itu terikat dalam jiwa sehingga terbawa ingat kita kan yang diucapkan itu ingat akan menyayangi pasangan ingat memperlakukan dengan baik ingat apa yang diucapkan ingat beban yang akan ditanya ingat amanah yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah terikat nah hubungan kita dengan Allah ya ketika kita meyakinkan Allah itu meyakini Allah itu Tuhan yang benar layak untuk disembah kita belajar ilmu sampai benar-benar yakin tambatkan dalam jiwa maka keyakinan itu disebut sifatnya dengan akidah namanya akidah kuat tanamkan untuk mendapatkan kekuatan itu akidah terjalin dalam diri kita sanubari kita maka gak ada lain kecuali dengan ilmu kalau ditanya kita bisa jawab kenapa anda pilih Tuhan ya Allah kita jawab begini 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 kenapa pilih istan bukan yang lain begini begini kita punya alimentasi jangan dikasih mie instan pindah ya kan imanmu sebatas mie instan imanmu terbungkus dalam sarung sarung yang dibawa hilang imannya iman itu harus tampil dengan elegan bungkus dengan pengetahuan sehingga dia memancarkan cahaya yang indah yang membimbing kita pada nilai-nilai kebenaran nah itu dasar ibadah karena itu alimam as syafi'i punya kalimat yang sangat bagus ya dia mengatakan siapa yang pengen memakmurkan dapat dunia kenikmatan dunia maka dia mesti punya ilmu benar kan ya S1 ya beda jangkauannya dengan S2 beda jangkauan dengan S3 semakin tinggi 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 maka semakin luas dia dapatkan semakin banyak bisa diarai pun demikian ya di militer juga kepangkatan akan sangat menentukan ya di mohon maaf sebesar-besarnya di perusahaan juga sama ya level karyawan beda dengan manajer beda dengan direktur ya ada nanti lagi yang lainnya sisi lain ada komisaris ada macam-macam lagi semua aspek kalau kita memang ingin meraih bagian dari dunia maka ilmu maka belajar yang pintar ya belajar nanti kita akan lihat seperti apa cara belajarnya ini ada turunan-turunannya dan diatur oleh Quran itu sangat luar biasa semua aspeknya ya pun demikian dengan ibadah siapa yang pengen akhirat maka harus punya ilmunya gak mungkin kita ngejar surga kalau gak punya ilmunya bisa terpeleset nanti ya bagaimana ngejar akhirat dengan ilmu apa nih apa anda mau kejar dengan puasa atau mau kejar dengan sholat kejar dengan infak seperti apa ilmunya eksekusinya bagaimana tetap menggunakan ilmu siapa yang menginginkan keduanya makmur dunia dan bahagia akhirat ya ibadahnya bagus dunianya hebat maka tetap itu pun butuh ilmu jadi dasar ilmu pada asalnya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendukung segala kemudahan dan percepatan misi kita di dunia dan pencarian bekal kita dunia untuk menuju akhirat yang terbaik jadi sebetulnya ilmu itu kunci dunia akhirat diberikan oleh Allah itu positif nah jadi kalau dibanfaatkan sejatan pada arah yang negatif itu patut waspada kita karena itu kita jaga nah jaganya seperti apa ya nanti di ayat 31 saat masuk al-Baqarah ayat 31 sekarang masih 6 sampai 7 ya udah setahun tuh masih sampai 7 ayat sabar gak apa-apa ya mudah-mudahan mungkin 3 tahun lagi sampai ayat 31 tapi bocorannya begini ya ya kita lihat gini ya nanti ini ingin menegaskan sebelum sampai ke sini sebelum sampai ke sini lihat sini baik-baik mohon izin ya Adam tadi bekal pertamanya sebelum bertegas di bumi diberikan apa pengetahuan kan baik yuk sekali lagi Adam itu Nabi bukan Nabi ya Adam itu Nabi ya dari mana dalilnya pakai dalil ya dipilih oleh Allah untuk membawa misinya secara pribadi ya lingkungan terdekatnya saja tidak di-share ke lingkungannya lebih luas ya kalau lingkungan lebih luas disebut dengan Rasul ya kalau dia punya umat ya dia ada masyarakat diberikan tugas berdawah itu namanya Rasul bahwa risalah pesan itu disampaikan tapi kalau hanya untuk pribadinya dan keluarga terdekatnya itu disebut dengan apa Nabi ya Adam Nabi bukan Rasul karena zaman Nabi Adam umatnya mana yang ada kan cuma istrinya ya dan anaknya gitu ya karena beli itu beliau disebut dengan Nabi ada pun Nabi dan Rasul itu redaksinya diksinya ketika disampaikan Al-Quran itu terpilih bahasa terpilih bahasa Arab itu Istofa kalau dari Allah ya orangnya disebut Mustafa makanya Rasulullah disebut Al-Mustafa jelas ya Hanna Habibatul Mustafa Hanna yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ameliyah Habibatul Mustafa misalnya kan Harapanku putriku menjadi pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya nah ini Adam disebut oleh Allah termasuk dipilih Istofa dalamnya Quran surah ketiga Quran surah ketiga Ali Imran Ali Imran di ayat yang ketiga puluh tiga ya paling kiri agak ketengah sedikit Inna Allah Astofa Adama wa Nuh wa Ala Ibrahim wa Ala Imrana alal alamin sungguh Allah telah memilih Adam Alaihi Wasallam Istofa kemudian Nuh Adam Nabi Nuh Rasul tapi personalnya baik baru ketika itu wa Ala Ibrahim satu keluarga Ibrahim yang baik jadi kalau anda ingin lihat prototipe Adam secara pribadi bagus silahkan Nuh silahkan lihat kesabarannya dakwahnya yang lihat pada orientasi ikhtiar bukan hasil 950 tahun berdakwah yang ada yang yakin cuma sekian bisa terhitung dengan jari jangan dilihat lamanya yang dilihat ikhtiarnya kalaupun anda mengabdi enggak banyak orang misalnya yang jadi bagus enggak apa-apa ikhtiar anda yang dilihat bukan hasilnya orang kalau bekerja lihat hasil kecewanya berat ya baik kemudian wa Ala Ibrahim dan Ibrahim dan seluruh keluarga besarnya jadi baik kalau anda ingin baik seperti Nabi Ibrahim ya ikuti polanya seperti membentuk keluarga ya yang pernah mengerjakan itu Imran makanya disebutkan wa Ala Imrana alala alamin disebutkan keluarganya karena diantara keluarga Imran itu ada yang jadi Nabi ada yang jadi Rasul ya family jauhnya Nabi Zakaria ya terdekatnya cucunya Imran siapa dia Nabi Isa Rasul ya Maryam menikah dengan Hannah Imran menikah dengan Hannah saya koreksi Imran menikah dengan Hannah melahirkan Maryam dari Maryam turun Isa Al-Masyih ya Mesiah alihissalam jadi itu bagian dari hal yang bisa kita dapatkan nah karena Adam Nabi jangan lupa Adam pun manusia Adam manusia tuh dari mana taunya ya kita lihat Quran surah ke-15 misalnya Al-Hijr ayat ke-28 wa'idhukala rabbukalil mala'ikati inni khalikun dashara ketika Allah Rammu berfirman kepada para malaikat dan sebagian makhluk yang ada pada saat itu bahwa aku akan mencipta makhluk baru bukan malaikat bukan jin karena jin sudah ada seluruh manusia di ayat 27nya Quran surah 15 ayat 27 itu berbicara tentang jin dan jin para jin kami ciptakan kata Allah sebelum manusia dari bahannya yang beda materinya tidak sama dengan manusia yaitu dari api yang menyambar menyambar ya sedangkan bashar itu manusia disebutkan 35 kali dalam Al-Quran selain nama Al-ins nama Al-insan nama Bani Adam pun juga demikian dengan nama tersendiri yaitu Anas jadi singkatnya Adam manusia Adam Nabi pada diri Adam itu ada fitrah kenabian ada fitrah kemanusiaan sebagai manusia Adam punya potensi segala bentuk pengetahuan jadi sifat kemanusiaannya tercipta punya misi tadi di bumi dengan dua misi utama ini maka diberikan oleh Allah segala bentuk potensi pengetahuan hanya fitrah kenabiannya menjadikan potensi itu langsung diaktifkan dengan pengajaran langsung dari Allah karena semua Nabi punya fitrah pengajaran dari Allah termasuk Nabi Muhammad yang mengajarkan langsung Allah yang mengajarkan langsung Allah langsung ditanamkan diberikan petunjuk Quran pun langsung ditanamkan beda dengan kita Quran surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18 dibimbing jangan tergesa-gesa menggerakkan lisanmu untuk menghafalkan apa yang sedang kamu ikhtiarkan biarkan kami bacakan ikuti bacaannya tugas Nabi hanya ikuti saja kami yang tanamkan kata Allah bacaannya terhujam dalam jiwamu jadi ada fitrah kenabian yang diajarkan langsung ada fitrah kemanusiaan mendapatkan potensi seluruh pengetahuan tadi saya anda kita bukankah manusia nah coba lagi lihat dicermin manusia bukan cek lagi manusia bukan manusia kan baik manusia kita kita manusia nabi bukan nabi bukan bukan kan bukan nabi bukan nabi sudah ini sepakat saja gak usah ngaku-ngaku bukan nabi kita manusia bukan nabi berarti kita punya fitrah kemanusiaan tapi tak punya fitrah kenabian karena itulah kita itu secara genetik disebut oleh Al-Quran sebagai anak cucunya Adam keturunan Adam sama-sama manusianya disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran contoh Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31 ya bani adama khudu zinatakum indakulli masjid hai anak cucu Adam setiap kamu akan ke masjid ada panggilan dari masjid kenakan pakaian terindahmu bukan cuma nabi yang ke masjid kita pun ke masjid kenakan pakaian terindah jangan sampai pesta ada undangan dari manusia pakai pakaian bagus undangan dari Allah pakai pakaian seadanya cuma doanya nuntut banyak sukseskan aku ya Allah lancarkan pernikahanku getarkan jiwanya untuk menerima lamaranku tapi tampilan begitu jelasnya yang dipilih seadanya ini kan gak menarik tampil dengan elegan tampil dengan indah tampil dengan bagus seperti engkau memenuhi undangan manusia maka penuhi undangan Allah lebih daripada itu jelas oke sekarang kembali ke sini kita disebut bani Adam anak cucunya Adam tapi karena kita bukan nabi kita manusia maka kita punya fitrah kemanusiaan terkait dengan keilmuan apa itu Allah telah tanamkan pada kita seluruh potensi pengetahuan jadi manusia itu gak ada yang bodoh sekali lagi manusia tidak ada yang bodoh manusia bodoh itu cuma di lagu gitu ya manusia punya potensi pintar ya tidak ada murid yang bodoh hanya guru yang kurang kreatif dalam mengajar bahkan penelitian di barat menyebutkan manusia paling standar pun punya kapasitas memori 100 juta gigabytes 100 juta gigabytes anda bayangkan 1 giga aja bisa menampung berapa banyak buku di 100 juta yang paling standar anda kebayang gak ya tadi wa'ala ma'adam al asma'akul Allah mengajarkan pada Adam semua nama sekarang anda berada dimana sekarang di kamar anda hitung benda-benda di kamar ada berapa itu baru di kamar terus list oleh anda ternyata kapasitas memori anda baru dipakai sepersekian kecil bisa mengingat ratusan ribuan benda tuliskan oleh anda kalau gak percaya kita itu makhluk hebat dan mau jadi apapun bisa bisa jangan dikatakan saya gak bisa menjadi ahli fisika bisa matematika bisa kimia bisa ahli tafsir bisa biologi sekaligus bisa makanya orang dulu itu kepakarannya di bidang ilmu luar biasa sampai paling sedikit ya 3-4 bidang orang sekarang paling 1-2 dulu itu ahli Quran ahli tafsir bisa sekalian jadi dokter jadi ilmuwan astronom al-kindi, al-farabi, al-ghazali, al-khawarizmi, ibn-usina, al-batani silahkan anda cek bahkan kalau kita lihat sirah mereka perjalanan hidup mereka rata-rata itu sangat luar biasa ya ada kitab bidaya tul mujtahid bidaya tul mujtahid finihaya tul muqtasid karya itu kan suka dipelajari banyak di masjid fikir muqoran itu ya perbandingan-perbandingan mazhab ini begini begitu banyak dipelajari itu kan yang nyusun dokter bedah dokter bedah hafal Quran paham fikir bikin kita fikir muqoran jadi kita harus optimis pintar apalagi orang Indonesia wah Indonesia itu berkah luar biasa senang kita dilahirkan disini cinta dengan negara kita senang luar biasa potensi ilmunya banyak ya kita ambil jangan banyak-banyak ada di bahasa aja coba silahkan lidah orang Indonesia paling fleksibel bicara Arab kayak orang Arab mashaAllah mashaAllah assalamualaikum kisah hala kaya Muhammad kisah hala kaya Fatima kayak orang Arab bahasa Inggris kayak orang Inggris hey where have you been how are you doing catch you later kayak orang Inggris beneran ya mashaAllah seperti biaya kayak orang Perancis macem-macem lah pokoknya bicara apapun mirip potensiwa indonesiano adi des saya adi dari Indonesia itu luar biasa anda silahkan cek deh di belahang negara lain orang India bahasa Inggris ketahuan di radio pun gak liat orangnya udah pasti di India orang China udah ketahuan di China Amerika udah pasti ketahuan Amerika orang Amerika bicara bahasa Sunda misalnya ketahuan juga nih pasti dari sini tapi orang Indonesia itu luar biasa belum keilmuan anda bisa bayangkan gak duduk paling belakang ya kadang-kadang gak perhatian tiduran ya itu MasyaAllah ujian besoknya nilainya bisa sama bahkan lebih dan orang belum tahu banyak sistem SKS sistem kebut bukan cuma semalam ada satu jam ya kan ya cuma bisa modal fotokopian dari orang kok nilainya bisa sama gitu Indonesia tuh luar biasa duduk paling belakang gak pernah nanya ujian nomor satu habis ujian lupa itu celakanya disitu jadi potensi itu tinggi saya mau katakan itu luar biasa nah karena itu kita mesti belajar dengan cara yang benar supaya berkah tajam dan terpercaya bisa digunakan sebagai panduan awalan dalam kehidupan apa diantaranya ada yang terkait dengan syariat seperti apa belajar syariat dengan benar jangan sampai salah belajar sholat dengan cara yang salah salah sholatnya akhirnya apa yang terjadi mohon maaf manfaat sholat pun tidak terasa dalam kehidupan ya gak mungkin orang sholat kalau gak tahu ilmunya ya tidak cukup dengan subuh dua rokaat duhur empat asar empat maghrib tiga isya empat dua empat empat tiga empat tapi mesti tahu bagaimana cara menunaikan yang benar ini takbirnya bagaimana ruku sujudnya bagaimana ya sehingga kita bisa ukur kata Allah kalau orang benar sholatnya minimal jadi orang baik inna sholatatanha anil faksha iwan mungkar kurang surah ke-29 ayat ke-45 orang sholat itu doanya terijabah orang sholat hatinya tenang orang sholat lebih dekat kepada kesuksesan dan kebahagiaan orang sholat itu bahagia makanya ketika dipanggil haya ala sholat haya sholat haya ala falat mari bahagia sekarang kita tanya sholat itu sudah menghasilkan kebahagiaan belum ya bahagia gak gitu bahagia itu sederhana cukup dengan secangkir kopi eh itu sholatan itu bagaimana bagi yang ngopi bagi yang tidak kan belum itu bahagia tapi Allah kasih yang universal nih yang objektif sholat sholatnya udah baik belum jangan-jangan sholat tapi belum baik tapi ada yang belum benar kan perlu ilmunya ya haji umrah ukurannya dilihat berhasil atau tidak berkali-kali tapi gak dapat-dapat juga pun demikian ada yang terkait dengan ilmu-ilmu umum yang kalau dikerjakan ketahul Al-Quran nih lakukan seperti ini anda akan berhasil makanya banyak para cendekiawan kita di masa lalu ahli-ahli hebat termasuk dalam bidang matematika lah astrofisika kah bahkan fisika sendiri astronominya dan sebagainya itu rata-rata mereka ahli Quran hafid hafid good looking ya terus ilmunya bagus good attitude juga perilakunya mulia dikenang sampai dengan jadi rujukan bukan cuma di timur bahkan di barat jadi referensi sampai kekinian itu sangat luar biasa dan bagaimana mereka menerjemahkan itu dalam kehidupan karena yang dipakai prinsip Quran saya gak usah jauh-jauh lah Quran saya katakan diturunkan di era nabi itu kan jahiliyah tempatnya jauh dari peradaban jauh dari pengetahuan jauh dari tindakan mulia turunkan Quran bukan mujizatnya Nabi Isa tongkatnya Nabi Musa tidak hanya hal Quran tapi bisa merubah segalanya dan kemunduran dirasakan oleh umat Islam dalam berbagai aspek karena meninggalkan ajaran-ajaran Quran kata Quran jujur eh bohong kata Quran bersatu malah berselisih terpecah belah kata Quran kerjakan A malah nyimpang ke B eh bagaimana bisa benar kalau menjauh dari itu semua nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita mempelajari ilmu syariat dengan benar kemudian juga sosial dengan baik sehingga kita bisa menutup pintu-pintu setan contoh saat sholat bagaimana cara sholat yang benar sehingga pintu setan itu tertutup karena kalau lagi begini nih mau sholat masih berniat itu kita bisa fokus tapi kata Nabi ketika mulai takbir wiza kabara dimana makna ketika mulai takbir fayaqulu syaitanum maka syaitan berkata memberikan bisikan kepadanya wub kurkada wub kurkada kamu ingat ini ya ingat itu karena itu jangan kaget ketika anda takbir anda bisa mengingat apa yang tidak ingin anda ingat ya kunci mobil dimanakah WA belum terbalas ya SMS belum bisa direspon dan sebagainya itu muncul semua ya sampai bisa terjadi orang sholat tak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya kalau kita paham ilmu kita bisa tutup itu dan kita bisa menikmati sholat yang kita lakukan sehingga indah terasa di hati ada sentuhan dalam jiwa dan bisa berdampak pada perilaku yang nyaman dipraktekan dalam kehidupan nah ini insya Allah materinya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya kita bahas pekan depan supaya pelan-pelan kita lebih terukur karena disini yang bergabung juga banyak ya saya lihat dari Rusia dari Inggris dari Thailand selamat bergabung ya it's honor for me to be here in front of you all today to share gitu kan ini saya sangat merasa terhormat senang berada di depan anda semua untuk men-share beberapa hal yang bisa kita bagi bersama ya jadi ini yang bisa kita lakukan kita bahas insya Allah kita bertemu lagi pekan depan teman-teman untuk melihat bagaimana petunjuk dalam Al-Quran menuntut ilmu dengan benar dari aspek syariat dan aspek-aspek umum sehingga bisa melahirkan manusia berkualitas seperti di masa lalu sekarang kita bawa kurikulumnya ke masa depan kini ya untuk kehidupan kita kini yang lebih baik jadi arahnya kemana itu kita bisa petakkan dan itu menjadi bagian terakhir dalam pembahasan di ayat ke-6 sampai ke-7 dan pertemuan berikutnya kita akan masuk ayat ke-8 sampai dengan 20 itu golongan ke-3 ini kalau anda masuk ke tol nanti golongan ke-3 nah itu begitu tuh ya jadi anda bisa ingat tafsir tuh sekarang udah gak ada ya karena ditempel ya langsung keluar golongan 1 golongan 2 gitu ini kalau anda mengapal Quran tau tafsirnya nanti bisa ingat tuh sampai ke situ untuk dibiasakan baik teman-teman sekitar itu yang kita bahas kemudian mohon izin menginformasikan pertama bagi peserta STUAH sekolah terbuka usahakan lelukuran hafal insya Allah besok adalah sesi mukaddimah terakhir dari saya Adi Hidayat untuk bimbingan pra-hafalan jadi kalau kemarin sudah kita belajar tentang pengkondisian diri kita untuk mulai membiasakan menghafal sehingga itu menjadi nanti sarana terkuat yang memberikan dorongan kita untuk bisa menghafal dengan maksimal saya sudah sampaikan dari mulai titian ibadahnya kemudian juga oportunitasnya seperti apa nah besok itu akan ada tatanan penyesuaian untuk mulai menghafalnya ya nanti awal-awal apa yang harus kita kerjakan waktunya kapan mulainya bagaimana pengkondisiannya seperti apa sehingga dengan itu semua insya Allah nanti ketika mulai menghafalnya realnya akan mudah ya ingat besok itu terakhir materi muqaddimah dan pekan depannya akan mulai menghafal dan nanti ada beberapa sesi yang diantara teman-teman yang insya Allah hafalannya mungkin akan langsung dengan saya juga coba saya dengarkan saya uji terus kita share nanti kekurangannya dimana terus kalau ada kesulitan seperti apa ada percepatannya bagaimana tips-tipsnya atau petunjuk Qur'annya seperti apa gitu ya kita nanti akan coba bicarakan itu esok pada jam yang sama seperti kemarin ya Jumat malam Sabtu pukul 20 yang sudah mendapatkan ID-nya tergabung di Zoom ya insya Allah kami konsisten itu kita sewa gitu kan untuk yang kapasitas 5 ribu jadi teman-teman juga jangan khawatir karena target kita juga terkumpul di situ dan sudah terdaftar jangan khawatir yang nanti tergabung bisa dapatkan ID-nya langsung tersambung kemudian mudah-mudahan ada interaksi di dalamnya dan bagi teman-teman yang belum masuk ya masih terbuka kesempatannya ya ini kami berikan paketnya kok gak berbiaya gratis teman-teman karena kemarin saya sudah katakan ini sudah terkumpul untuk disubsidikan gitu saya konsisten ya kalau sudah selesai ya sudah gitu jadi kemarin yang kemarin berinfak Alhamdulillah teman-teman itu ada amal solehnya ya bisa jadi untuk bukunya disebar lagi terus nutup teman-teman juga yang sekarang mendapatkan terus kalau masih mau infak ya gak apa-apa silahkan nanti kita subsidikan lagi ya untuk yang berikutnya ada buku terus ini mau jadi aplikasi supaya semua punya kesempatan yang sama ya dan indah saat kita pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala cuma sekali lagi kalau buku-buku nanti di olahal corner itu akan disandingkan dengan produk-produk juga akan disandingkan nah tapi kalau ini ini harus spesifik karena ini gak pernah saya niatkan cetak ini spesiesnya tinggi nih risetnya waktu tenaga sering banyak tidur di kantor gak pulang juga ngecek lagi bolak-balik dan sebagainya saya gak pernah pengen berikan secara mudah ini hanya diberikan pada orang yang mau jadi ahli Quran kalau mau menghafal silahkan kalau tidak jangan jangan kasihan orang lain yang punya pengen kesempatan kalau anda nanti bisa ke Bekasi bagus kalau pun tidak memungkinkan silahkan daftar nanti mungkin akan dirinci oleh staff kami sepanjang stoknya masih ada tapi harus ikut kepada sistemnya karena ini ketika diterima otomatis nanti langsung ikut belajar di pembelajaran itu sampai kami dampingi betul mudah-mudahan ada bagian hidup kita yang menjadi bermanfaat dan ditutup dengan indah ketika pulang dengan keadaan surat khatibah insyaallah kemudian ini ada yang viral mungkin ditunggu-tunggu juga viral karena kemarin kita zoom terpotong ada juga teman-teman yang potong sehingga narasinya kita reset diam-diam uaham reset obat covid itu bukan obat saya koreksi kalau obat itu harus di uji klinis dan juga ada kaitan-kaitan dengan hal-hal tertentu narasinya diperbaiki supaya tidak keliru tangkap di masyarakat kita mereset nanti insyaallah saya ambil satu sesi khusus kita ambil misalnya ta'lim penanganan wabah dalam Al-Quran dan Sunnah nanti ada dan itu saya juga sudah berdiskusi dengan banyak hal termasuk hari ini kita diskusi juga dengan tokoh-tokoh lembaga tertentu termasuk juga di bagian-bagian penanggung jawab dari covid dan sebagainya supaya kita bisa share dan ringan dihadapan Allah hisab kita ketika kembali semua bisa mengambil manfaat-manfaatnya nanti kita akan ambil satu materi dalam waktu dekat ini tentang penanganan wabah dalam Al-Quran dan Sunnah dalam pendekatan Al-Quran dan Sunnah dan sebagian besarnya sudah dilakukan baik di Indonesia ataupun di luar dan diantara turunannya nanti ada petunjuk-petunjuk tentang herbal bagi gejala-gejala tertentu dan kadar Allah sebagian gejala itu mirip dari gejala-gejala covid sak nafas kemudian ada imunnya berkurang dan sebagainya itu materinya sulit ditemukan di Indonesia saya pun untuk membuktikan itu coba tanya teman bawa dulu cek bukan punya materi banyak dan bukan untuk jualan kalau itu benar kita berikan ke negara itu mungkin sudah ada vaksin atau yang lain Allah wa'alam tapi yang pasti kita punya kontribusi kita mencintai bangsa kita kita pengen semua sinergi tapi kan semua kepentingan sekarang kita mesti berjuang bersama-sama hadapi dengan baik jadi garda yang paling hebat paling kuat jadi kita punya kontribusi jadi kalau sudah ada benar berikan hasil risetnya saya kasihkan ini seperti ini supaya nanti negara misalnya atau yang punya kepentingan bisa memberikan manfaat lebih luas kalau saya punya sebatas untuk risetnya itu saya dapat dulu 2 kg terus saya bagi-bagikan juga bagi yang waktu itu saya dapatkan sekarang tinggal sedikit untuk ditetapkan hasil lem jadi kita sedang bekerja dengan peneliti dimohon teman-teman juga bisa memahami bahwa ini bukan obat yang ada di Adi Hidayat atau herbal tertentu yang terkumpul maternya tidak apa namanya Ustaz? bagaimana? saya belum bisa sampaikan untuk saat ini karena khawatirnya nanti salah tangkap ini ada 15 spesies ada 15 jenis yang satu yang paling efektif nanti teman-teman pesan karena ini jadi produk umum bisa diakses siapapun bahkan di luar di Arab juga di beberapa tempat sudah mulai pakai nanti bisa salah jadi bahaya juga jadi biarkan nanti di analisis dulu oleh peneliti kita sudah kontak nanti bisa dicek di lab kandungannya apa dan sebagainya kalau ada sudah saya infokan dengan terbuka kalau memang ada efektif ke situ kalau tidak yang lain-lain juga bisa digunakan dan mudah-mudahan itu bisa memberikan pemahaman yang baik dan insyaallah sekali lagi saya juga mengajak kepada seluruh peneliti dokter-dokter kemudian juga ada alih herba siapapun kita bisa duduk bersama seperti Tiongkok bisa melakukan itu duduk bareng-bareng kita kemudian teliti kita share dan manfaatnya sebarkan pada masyarakat lebih luas sekarang kemanusiaan itu lebih harus diutamakan dibandingkan dengan capaian-capaian nafsu saja untuk mengumpulkan materi atau sisi-sisi yang lain apalagi jika kita memperiman kepada Allah maka ini saatnya kita memberikan yang terbaik untuk kepentingan ibadah kita dalam pengabdian kita kepada agama termasuk Nusa dan bangsa saya kira itu jadi saya tidak memiliki spesifik sekarang itu karena sudah dibagikan banyak hal dan support kan sekarang tinggal untuk uji saja uji lab mudah-mudahan kalau nanti ada lagi kemudian juga mungkin bisa di-share saya bisa berikan sampai kan atau lebih tepatnya nanti yang punya kepentingan lebih luas kita sehingga dengan itu akan memudahkan kepada masyarakat kalau hasil ujinya baik karena yang lain juga menguji ada materi yang di-uji di kampus A kampus B kita harus semua bersinergi hargai bersama semua itu dan kalau sudah mendapatkan izin juga dari yang lainnya silahkan yang penting saya hanya bekerja berikhtiar supaya Allah rida saya berikan dan saya tidak mengambil spesifikun dari itu saya akan serahkan semuanya risetnya dan sebagainya yang penting kita bisa mendapatkan kenyamanan dan ringan dihadapan Allah saya kira itu jadi teman-teman tidak usah banyak mendem admin-admin untuk minta karena stoknya itu tidak ada di admin dan itu lagi di riset di lab insya Allah kalau selesai atau apa sekali lagi kita coba usahakan untuk merekomendasikan kemudian hari seperti apa yang penting imun spiritual itu yang ditingkatkan jangan lupa ya rajin puasa rajin tahajud rajin berdoa rajin sholat insya Allah jangan kaitkan covid dengan kematian sekalipun itu bisa salah satu jadi sebab tapi tetap semua penyakit ada obatnya kecuali ajal jadi ajal itu itu yang kaitan dengan kematian kalau sudah datang ajal tidak ada obat kadang-kadang orang karena khawatir iman jadi lemah dan dari imannya lemah imunnya jadi berkurang itu yang dipersoalan dan sekarang banyak orang jadi lemah imunnya turun sehingga gampang terserang jangankan covid penyakit lain pun bisa kena wafat kita waspada protokol ijaga dan segala hal yang kita kondisikan lihat daerah lingkungan kita itu penting kita lakukan tapi jangan sampai membuat segalanya itu menjadikan kita lemah iman sehingga menjadikan keroposnya imun ya tingkatkan iman kita sehingga lahir imun-imun spiritual yang dengan itu bisa menguatkan ketahanan tubuh kita ya masih ingat saat Ramadan ya kan iman kita itu kuat karena imannya kuat fisiknya terjaga imunnya luar biasa gitu bahkan orang puasa itu makin lebih kuat itu menunjukkan bahwa tingkat kekuatan spiritualitas itu bisa membawa korelasi positif bagi kekuatan fisik karena itu yang sakit pun di vonis covid jangan lupakan berpikir perbaiki sholatnya optimisme dibangun ya terus yakin pada Allah sembuh kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan dan beriftihar dengan apa yang bisa kita lakukan semoga Allah sehatkan semoga Allah muliakan semoga Allah berikan jalan-jalan kebaikan untuk kita semua dan semoga Allah mudahkan segala riset yang kita lakukan dan bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaatkan ghidah Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh